Intro Shalom Aleykum Selamat pagi saudara-saudara Dimanapun saudara-saudara berada Pada pagi hari ini Kita akan mendengarkan sebuah renungan singkat Yang berjudul Tiga hal yang mengherankan Saat di sorga Ayatnya diambil dari Injil Yohanes pasal 14 Ayat 3 Dan apabila aku telah Pergi ke situ dan telah Menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempatku Supaya di tempat Dimana aku berada Kamu pun berada Ada tiga hal yang mengherankan Saat di sorga Dan menimbulkan tiga buah pertanyaan Pertanyaan pertama adalah Loh Kenapa dia tak ada disini? Mungkin ada beberapa orang Yang kita lihat kehidupannya baik Bahkan Bahkan sepertinya Ia tidak melakukan suatu kesalahan pun Di depan semua orang Namun yang mengherankan adalah Orang itu tidak berada di sorga Hal yang mengherankan kedua adalah Loh Kenapa dia ada disini? Mungkin ada beberapa orang yang kita lihat kehidupannya tidak baik Bahkan kelihatannya lebih buruk dari apa yang dapat dibayangkan Namun yang mengherankan adalah Mengapa orang itu bisa berada di sorga? Hal yang mengherankan ketiga adalah Loh Kok saya ada disini? Ini adalah sebuah pertanyaan Yang se-yogyanya menjadi milik kita semua Ajakan Belajarlah dari lima gadis yang bijaksana Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-25 Ayat 1-13 Mereka memiliki persiapan Karena mereka tahu apa yang mereka lakukan Alhasil Mereka dapat masuk ke ruang perjamuan kawin Karena mereka siap sedia Ingatlah akan satu hal Dalam buku penghutbah pasal 12 Ayat 13 dan 14 Mengatakan Akhir kata dari segala yang didengar ialah Takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya Karena ini adalah kewajiban setiap orang Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan Yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi Entah itu baik Entah itu jahat Inilah berkat kita hari ini Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!